Mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola, kembali diperiksa KPK sebagai saksi hari ini. Ia diperiksa terkait kasus dugaan suap. Zumi Zola tiba di KPK pagi tadi pukul 9 lebih 55 menit. Kedatangannya ke KPK sebagai saksi atas kasus dugaan suap ke Tokpalu dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi tahun 2017-2028. Tahun 2018 lalu, Zumi Zola difonis bersalah atas kasus ini dan menjalani penahanan kurang lebih 4 tahun dan bebas pada September 2022 yang lalu. Untuk memenuhi panggilan sebagai saksi kasus yang sama, tersangka dari sejumlah anggota DPR Provinsi Jambi masih sama prokasus yang lain. Tadi berapa pertanyaan? Sama aja seperti BAP, karena udah ingkrah ya, sama aja kok gitu. Jadi sesuai tidak dengan yang sebelumnya, saya bilang sesuai.